Intro Gerindra dan kelompok yang sering disebut dengan istilah Kadrun atau Kadalgurun pernah bekerja sama beberapa tahun yang lalu, tepatnya sejak Pilkada DKI. Saat itu istilah Kadrun belum muncul. Namun Anis dan Sandi adalah sosok yang dipuja dan didukung oleh kelompok yang saat ini disebut dengan Kadrun. Kebetulan Gerindra adalah partai pengusung keduanya. Kerjasama itu mau tidak mau harus tercipta. Gerindra yang nasionalis sebenarnya kurang klop dengan PKS yang punya ideologi ikhwanul muslimin. Namun dalam politik, ideologi apapun bisa bekerja sama karena punya kepentingan yang sama. Gerindra yang nasionalis terpaksa tampil religius agar kelompok yang sekarang disebut Kadrun mau mendukungnya di pemilu 2019. Tujuannya biar Gerindra dan Prabowo menang. Kerjasama Gerindra dan kelompok yang sekarang disebut Kadrun kembali tercipta di Pilpres 2019. Saat itu kelompok mereka masih disebut dengan Kampret. Prabowo yang awam dipoles agar terlihat religius. Pun demikian dengan Sandi yang dipoles menjadi santri. Setelah Pilpres 2019 usai, akhirnya Gerindra dan kelompok tersebut bercerai. Terlebih setelah Prabowo dan Edi masuk kabinet. Sejak saat itu, istilah Kampret sudah hilang. Lalu muncullah kelompok yang disebut dengan Kadrun, di mana Gerindra dan Prabowo tidak menjadi bagian dari mereka. Kelompok yang disebut dengan Kadrun diidentikan dengan PKS, FPI, PA212, dan para kelompok mabok agama. Sejak bergabung di pemerintahan, kader Gerindra maupun Prabowo mulai jarang nyinyir ke pemerintah. Prabowo bahkan menunjukkan profesionalitasnya. Beliau bisa bekerja dengan baik serta menghormati dan mematuhi arahan presiden. Kader-kader Gerindra pun mulai menampakkan jati dirinya. Dulu yang sempat tampil religius demi mengeruk dukungan, sekarang tampil apa adanya. Bahkan salah satu kader Gerindra, Arief Poyuono, sudah berani terang-terangan menyindir Kadrun. Dalam sebuah video yang beredar, Arief menyatakan bahwa saat ini banyak hal yang dikaitkan dengan PKI. Isu kemunculan PKI ini aneh karena hanya muncul di era Jokowi. Saat ditanya siapa yang memunculkan isu-isu PKI, Arief Poyuono menjawab, yang pasti ini adalah Kadrun. Dan yang kedua mungkin orang yang tidak ingin adanya perdamaian di Indonesia, yang mengacau suasana, yang ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah secara konstitusional. Video Arief Poyuono ini langsung viral. Luar biasanya, tagar tenggelamkan Gerindra langsung menjadi trending topic di Twitter. Ngeri, sepertinya para Kadrun garis keras tidak terima dengan pernyataan Arief Poyuono. Mereka kompak langsung membalas dengan tagar yang penuh dengan ancaman. Urusan mengerahkan masa, Kadrun memang jagonya. Kebetulan Arief Poyuono adalah kader Gerindra, partai yang pernah bekerja sama dengan Kadrun. Maka tagar ini pun tercipta. Dan nampaknya ancaman Kadrun masih cukup membuat Gerindra kebakaran jenggot. Gerindra buru-buru membuat klarifikasi jika pernyataan Arief Poyuono itu mewakili pribadi, bukan Gerindra. Nampaknya Gerindra masih belum berani menggertak balik Kadrun. Untung saja Arief Poyuono adalah kader Gerindra. Jika dia kader PDIP, sepertinya perlawanan dari Kadrun akan lebih masif. Mungkin Kadrun telah merasa berjasa kepada Gerindra, sehingga merasa terhina dengan pernyataan Poyuono. Meskipun Prabowo gagal menjadi presiden, namun Kadrun telah membuat Gerindra tetap menjadi partai elit. Suara untuk Prabowo juga cukup besar. Sinyal perceraian Gerindra dan Kadrun nampaknya semakin kentara. Kerja sama Gerindra dan Kadrun mungkin tidak lagi tercipta di Pilpres 2024 nanti. Hal ini juga bisa menjadi penanda babak baru munculnya koalisi Gerindra dan PDIP. Tidak mustahil jika duit Prabowo-Puan tercipta di 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.